Intro Dengan Ramadan lahirlah generasi yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Gimana puasa bisa menanamkan rasa takut? Orang kalau sudah puasa, jangankan untuk makan, kumur-kumur pun dia takut Bola balik jamaah nanya ke saya Ustaz, kalau sedang puasa, kumur-kumur boleh atau enggak? Kumur-kumur boleh Tapi katanya haram Ustaz kumur-kumur, nanti kuasanya batal Gulu Gulu itu bukan cuma sikap ekstrim beragama Ekstrim dalam berkumur-kumur Itu yang tak boleh Kalau sekedar kumur Yang gulu itu gimana? Andai ini pakai kaca, sudah kelihatan airnya hampir masuk ke dalam Gulu ekstrim Makanya banyak kita lihat orang masuk kamar mandi Lalu kemudian dia tempat uduk, dia ambil hidupkan keran, ambil air, masuk Sekali dia masukkan air ke mulut, tapi ngeludahnya sampai mungkin lima kali Kenapa enteng ngeludah sampai lima kali? Sekali aja kan habis Saya takut air itu masuk membatalkan kuasa saya Gosok gigi Berapa banyak orang yang bertanya Apakah boleh gosok gigi saat bulan Ramadan Ustaz? Boleh Hanya saja sebagian ulama mengatakan Setelah tergelincir matahari, makruh Jam 12, jam 1, jam 3, jam 4, itu makruh Kenapa? Karena saat itu dia dalam keadaan amat sangat haus kering Banyak orang yang lesu, lemah, letoy, loyuh Setelah gosok gigi, segar Bukan dia khawatir kuasanya batal Maka puasa membuat kita menjadi takut kepada Allah SWT Semua ibadah itu mengajarkan takut Solat Allahu Akbar Takut Mana ada orang solat matanya jilalatan Cantik juga mesti ini ya Hebat Baru kali ini lihat mimbarnya begini Pakai batu-batu Gak ada Orang solat disuruh melihat tempat sujud Takut kepada Allah SWT Gatal, benar-benar gatal Paling berani dia menggaruk satu kali Gatal juga Gatal juga berhenti cari kalpana Kena penyakit kurang, penyakit kulit Oleh sebab itu, solat membuat orang merasa takut Hanya saja limit waktunya sedikit Dari mulai takbiratul ihram sampai salam Karena solat adalah Wa'akwalun ucapan Wa'af'adun perbuatan Mufattata'atun bitakbir Dibuka dengan takbir Wa muhtatamatun bitaslim Ditutup dengan salam Lalu kemudian puasa Mendidik generasi ini untuk takut yang frekuensi Waktunya lebih panjang Berapa? Tiga belas jam setengah Dari mulai jam lima azan subuh Atau setengah lima Sampai buka puasa Terserah di mana Di Sumatera Jam lima Sampai enam tiga puluh Tiga belas jam setengah Di sini pun Di Pulau Jawa Lebih kurang begitu juga Andai dia setengah lima Nanti pukul enam Tiga belas jam setengah Selama tiga belas jam setengah itu Takut melihat sembarangan Puasa saya rusak Takut berkata yang tidak benar Puasa saya rusak Kalau kau katakan kepada saudaramu Ketika khutib sedang naik Khutbah Jum'at Tiba-tiba kau katakan kepada teman di sebelahmu Diam Engkau sudah melakukan perbuatan lara Siapa yang melakukan perbuatan lara Tidak ada Jum'at baginya Bagi orang yang sedang sholat Jum'at Singkat pendek Khutbah Jum'at paling lama Tiga puluh menit Selesai Tapi tetap dia takut Ada yang lebih panjang Apa itu? Iza syatamahu ahadun Engkau sedang puasa Tiba-tiba ada seseorang Mengajak kamu kelahi Atau ngajak engkau berperang Mengajak engkau berkelahi Mengeluarkan kata-kata Faliakul Hendaklah engkau mengatakan Ini so'ib Ini so'ib Katakan dua kali Ini so'ib Ini so'ib Bukan aku tidak sanggup melawan ente Saya bukannya gak sanggup berantam Saya bukannya gak sanggup ngebalas Tapi ini so'ib Aku sedang puasa Ini so'ib Aku sedang puasa Sekarang sedang puasa Tunggu ntar habis buka Kalau mau Ditanamkan rasa takut kepada Allah SWT Krisis bangsa kita Krisis bangsa kita saat ini bukan krisis ekonomi Kita bukan krisis politik Kita adalah krisis rasa takut Seandainya pedagang 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 di pasar itu takut Maka tidak akan ada kecurangan timbangan Hari ini apa yang terjadi Semua timbangan curang Sepuluh orang sampai di rumah timbang Sembilan orang setengah Dia makan haram Kalau dia jual beras Sembilan orang setengah Sembilan orang setengah Hari itu yang belanja ada sepuluh orang Maka dia sudah curang setengah kilo Bayangkan satu tahun Dia sudah makan harta uang haram kemana Krisis ekonomi Berawal dari krisis riba Karena orang tidak lagi takut makan riba-riba Takut-takut Kenapa macet total Macet karena jalan kecil Tidak akan macet Kalau kendaraan sedikit Kenapa kendaraan banyak Karena orang tidak takut lagi mengambil riba Riba Bayar DP sedikit Lalu kemudian riba-riba Yang mahu kullahu riba Bayur bis sadaqah Allah akan mengecam Menghancurkan riba Dan menumbuhkan sadaqah Katanya orang yang riba itu hancur Kenapa mestinya hebat Kenapa hebat Dia sudah menghancurkan sendi-sendi yang lain Perekonomian umat hancur Anak-anak muda yang mau berkarir Tidak lagi dapat dana segar Dari orang-orang kaya Karena orang kaya menumpu uangnya Di bank konvensional Lalu setiap bulan dia menghormat Oh hasil Untung, 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 untung Tidak lagi ada mozorabah Tidak lagi permodalan Tidak lagi bagi hasil Gara-gara apa? Orang tidak ada rasa takut Rasa takut dalam hati orang hilang Isteri tidak lagi takut pada suami Suami tidak lagi takut kepada Allah Karena tidak menulaikan hak isteri Lima kewajiban dia hilang Makan Pakaian Tempat tinggal Pendidikan Perhatian Anak-anak tidak lagi ada takut kepada Allah Sampai meletakkan orang tua di pantai jombong Sampai membiarkan orang tua tidak makan Tidak minum Paling daksatnya lagi Menuntut orang tua Hanya gara-gara menembang sebatang pohon kayu Yang diameternya kecil luar biasa Tapi sudah dituntut ke pengadilan Orang tidak lagi ada rasa takut Maka generasi terbaik Didiri dengan puasa Menanamkan rasa takut kepada Allah SWT Saya Pak Ustadz sudah puasa Ramadan Kok tidak ada rasa takut ya Tambah puasa Senin-Kemis 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 Sudah puasa Senin-Kemis Kok tidak takut juga ya Puasa Nabi Dawud Satu Tiga Lima Tujuh Sembilan Sebelas Tiga belas Lima belas Tujuh belas Sembilan belas Dua satu Kalau begitu saya ambil genap-genapnya Yang penting ya Suu yauman puasa satu hari Woyuftiru yauman Makan satu hari Dua Empat Enam Lapan Sepuluh Dua belas Genapnya atau ganjilnya ambil puasa Menanamkan rasa takut kepada Allah SWT Orang yang suka ngomongin bicara aib orang lain Pada saat dia puasa Dijamin tidak akan mau Ngomong gak mau Ngirim share kata-kata yang tidak layak pun tidak mau Kenapa? Saya sedang puasa Kabarnya anak sihanu gini-gini Saya sedang puasa Jangan bicara aib orang lain Stop Kalau mau Ntar Habis buka Kita lanjutkan Artinya Rasa takut kita Limited Dibatasi oleh Takbiratul ikhram Sampai salam Dibatasi dari Sejak makan sahur Sampai buka Maka ada peluang Untuk takut yang lebih panjang Tanggal 8 hari Tarwiyah Tanggal 9 hari Arafah Tanggal 10 hari Nahar Nyembelih kambing Untuk Kurban 11, 12, 13 Hari Tashrik 3 6 hari Apa yang terjadi selama 6 hari? Orang takut mencabut bulu hidung Karena kalau bulu-bulu di badan copot Dia harus bayar Orang takut menggaru kepala Karena sampai rambutnya copot Gugur Rontok Maka dia bayar Orang takut Tadi habis berniat La baikallah Humma aja Aku sambut panggilanmu melaksanakan ibadah haji Tiba-tiba Ada sisa makanan Daging dalam gigi Dia mau congkel Tidak ada dongkera Lalu dia ambil duri Dari pohon korma Yang ada di makkah Gak boleh Mencabut tanaman Kena dam Nampak burung merpati Ketika di Indonesia Suka nembak burung merpati Ketika kelihatan upanya Betul Akhirnya dia lempar sendalnya satu Mati satu ekor burung merpati Gak boleh Selama berapa? Dari sejak dia berkata La baikallahumma umrah La baikallahumma ajak Sampai dia tahallul Potong rambut Maka negeri itu disebut dengan haram Minal masjidil arab Dari tanah Arab Nama tanahnya tanah Arab Nama masjidnya masjidil arab Nama bulannya bulan haram Zulqadah Zulijjah Muharram Rajab Ada apa? Di saat itu orang sedang mengharamkan yang halal Istrinya halal Tapi pada saat disitu haram Sampai engkau tawab Ifadah Makan Halal Tapi pada saat puasa Dia menjadi haram Sampai engkau mendengar azar maghrib Maka orang Islam Ditanamkan dalam dirinya Mendidik generasi terbaik Ada haram Sekarang orang kan berkata haram Kata haram itu sekarang ada Bukan berarti tidak ada kata haram Hanya saja penempatannya Haram Kapan? Kalau sedikit Kalau banyak Makruh Ustaz Apa hukum Bunga Beng Haram Ulama gimana pendapatnya Ustaz? Pokoknya haram Gak ada tawar penawar Gimana kalau Ustaz Kami kasih setengah Sebenarnya ulama tidak sepakat dalam masjid Ada perbedaan masjid Menurut Hanafi Sudah masuk ke celah itu Ada saja Mana rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi yang kita lihat saat ini Fenomena beberapa bulan terakhir Kita dilelahkan dengan pemimpin-pemimpin kapir Maka sebenarnya Allah ingin menunjukkan kepada kita semua Bahwa generasi ini tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah dia profesor dokter kiai buya Apakah dia yang selama ini disematkan kata alim ulama Tapi takut itu tidak ada Maka Allah ingin menunjukkan Memperlihatkan kepada kita semua Yang dikatakan ulama itu siapa Itu yang ada dalam Al-Quran Yang takut kepada Allah Itulah yang layak disebut sebagai ulama Ulama bukan anggota mu'ih Ulama bukan orang NU, Perti, Muhammadiyah Ulama bukan yang belajar di Mesir LCMA, profesor, doktor, filosofi, PhD Ulama adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Khabis kotor Tayyib baik Ketika kita tidak uji Bercampur antara yang khabis dengan tayyib Maka Allah uji Aku uji dia Kalau kita gali tanah di belakang rumah kita Lalu ketemu satu bongkah hitam Kita tidak tahu yang hitam ini Apakah batu, apakah arang, apakah puh, busi putih, apakah emas, apakah pera Maka untuk mengujinya Hidupkan api 100 derajat Celcius 1000 derajat Celcius Bakar dia Begitu kita bakar 1, 2, 3 jam Melelehlah hitamnya Hilang Yang muncul warna kuning keemasan Berarti dia emas Simpan Tapi kalau engkau sudah bakar 3 hari, 3 malam Dia tetap hitam Buang Dia batu gilingan Terima kasih Terima kasih.